Intro Seorang wasit asal Qatar, Kamis Almari, dikabarkan bakal memimpin pertandingan antara tim Nas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Taeyong tersebut bakal menjamu Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 15 dan 19 November 2024 ini. Untuk laga melawan Jepang, wasit asal Qatar, Kamis Almari, dikabarkan bakal memimpin pertandingan sebagaimana diungkap oleh akun Instagram at football.indonesia. Kamis Almari sebelumnya juga memimpin laga tim Nas Indonesia melawan Jepang di Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Laga itu sendiri berakhir dengan kekalahan telak 1-4 untuk tim Nas Indonesia yang merupakan partai penutup grup D Piala Asia 2023. Namun, tim Nas Indonesia tetap berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 pada saat itu. Masih segar dalam ingatan para supporter tim Nas Indonesia yang menderita kerugian pada saat melalui laga dengan dipimpin wasit asal Timur Tengah. Wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, telah merugikan skuad Garuda pada pertandingan melawan Bahrain yang berlangsung pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada saat itu, tim Nas Indonesia unggul 2-1 pada masa injury time, namun Alkaf tidak meniupkan peluit panjangnya tepat waktu. Dia mengulur waktu hingga beberapa menit dan Bahrain akhirnya mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90 plus 9, 3 menit melebihi dari waktu yang ditetapkan. Setelah itu, wasit asal Timur Tengah lainnya, Omar Al-Ali asal Uni Emirat Arab, juga memimpin pertandingan tim Nas Indonesia saat melawan Cina. Namun, tidak ada kontroversi yang ditimbulkan olehnya, meskipun tim Nas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Shin Taeyong punya pekerjaan rumah tambahan. PSSI menunjuk juru taktik asal Korea Selatan itu kembali memimpin tim Nas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Biasa juara Piala AFF 2024 yang rencananya akan dimulai pada 9 Desember mendatang hingga 5 Januari 2025 merupakan Piala AFF ketiga Shin Taeyong bersama tim Nas Indonesia. Indonesia berada grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pada dua edisi sebelumnya, Piala AFF 2020 dan Piala AFF 2022, STY gagal mempersembahkan gelar juara. Dalam dua momen tersebut, Indonesia finish sebagai runner-up dan peringkat keempat. Kegagalan itu sekaligus menambah panjang daftar pelatih yang tak mampu mempersembahkan gelar juar sejak Piala AFF, dulu bernama Piala Tiger, digelar pertama kali pada 1996. Tim Nas Indonesia bahkan dijuluki spesialis nyaris karena sudah enam kali melaju ke final, namun selalu saja gagal kesinggasana juara. Meski tak masuk kalender FIFA, Piala AFF kadung sangat bergensi di Asia Tenggara. Thailand masih memuncaki perolehan trofi dengan tujuh gelar juara, disusul kemudian oleh Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Bagaimana dengan edisi kali ini? Mampukah Shin Taeyong menyudahi kutukan panjang? PSSI, sejauh ini, masih malu-malu kucing mematok target juara. PSSI, lewat salah satu ekstronya, Arya Sinulinga, hanya memberikan kebebasan kepada STY untuk memilih pemain yang akan dibawanya ke Medan Laga Piala AFF 2024. Besar kemungkinan, Shin Taeyong akan menurunkan semua pemain terbaiknya seperti yang ia mainkan di grup C putaran ketiga Piala Dunia 2026 Zona Asia. Soalnya, Piala AFF 2024 setidaknya menjadi kesempatan emas bagi STY untuk mempersembahkan trofi pertama sejak ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2020. Bermaterikan pemain-pemain syarat pengalaman seperti Jay Idzes, Calvin Verdon, Tom Heyer, Ms. Hilgers, Rafael Struic, dan Ragnar Oratmangon peluang Shin Taeyong untuk menorehkan sejarah lebih sangat memungkinkan. Hanya saja memang, belum bisa dipastikan apakah pemain-pemain yang disebutkan di atas akan mendapat izin dari klubnya masing-masing mengingat Piala AFF bukan kalender FIFA. Timnas Indonesia resmi merilis daftar 27 pemain yang bakal bermain melawan Jepang dan Arab Saudi pada laga lanjutan fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nantinya, kedua pertandingan itu berlangsung di SUGBK pada 15 November dan 19 November. Dari daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Taeyong, ada tiga pemain yang sebelumnya dipanggil kini absen. Mereka adalah Hernando Ari dan Asnawi Mangkualam dan Malik Risaldi. Sementara sisanya masih menjadi langganan Timnas Indonesia. Sebut saja Pratama Arhan, Jay Idzes, Justin Hubner hingga Ragnar Orat Mangwon. Diharapkan, kepercayaan yang diberikan Shin Taeyong mampu menghasilkan poin sempurna di dua laga tersebut. Hal ini untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menonton! Dua pemain persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi dan Malik Risaldi, tidak dipanggil ke Timnas Indonesia. Mereka bakal absen saat Indonesia berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menjadi tuan rumah pada dua laga tersebut. Laga dimainkan di Stadion Gelora Bumkarno pada 15 dan 19 November yang akan datang. Sebagai persiapan, pelatih Shin Taeyong telah memanggil 27 pemain untuk membela Panji Timnas Indonesia. Namun, ada dua pemain penting yang tak lagi dapat panggilan. Dua pemain tersebut adalah Hernando Ari dan Malik Risaldi. Apa alasan dua pemain tersebut tidak lagi dipanggil? Pihak persebaya Surabaya telah memberikan keterangan tentang kondisi Hernando Ari dan Malik Risaldi. Mereka mengalami cedera pada laga pekan ke-9 BRI Liga 1 lawan PSM Makassar. Malik mengalami cedera pada kaki kiri. Malik cedera pada kaki kiri. Nando pada bahu kiri. Tulis persebaya lewat akun Instagram resmi mereka. Selain duo persebaya, Asnawi Mangkualam juga harus absen dari pemanggilan Timnas Indonesia. Asnawi juga cedera. Sang kapten mendapat cedera saat membela Port FC pada laga pekan ke-10 Thai Liga 1. Asnawi dapat cedera otot hamstring. Justin Hubner dan Ramadhan Sananta sama-sama memberikan reaksi usai mendapatkan panggilan kembali ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk bulan ini, STY telah menentukan 27 nama yang akan memperkuat Timnas Indonesia pada kedua laga tersebut. Ada lima perubahan yang dilakukan oleh sang pelatih asal Korea Selatan, termasuk diantaranya dengan memanggil kembali Justin Hubner dan Ramadhan Sananta. Keduanya menjadi bagian dalam skuad di bulan September, namun tidak disertakan untuk bulan Oktober karena dua alasan yang berbeda. Hubner menderita cedera dan absen pada pertandingan melawan Bahrain dan Cina selagi Sananta kalah saing dengan Malik Risaldi. Namun, Hubner telah kembali berlatih belakangan dan STY pun memanggilnya kembali ke Timnas Indonesia. Setelah pengumuman skuad pada Sabtu pagi, Hubner langsung mengunggah ulang postingan dari akun Timnas Indonesia dengan menyertakan caption, kembali. Dia mengindikasikan rasa antusiasmenya setelah absen pada dua laga sebelumnya, imbas dari cedera yang dialami seusai laga melawan Australia pada 10 September 2024. Sementara itu, Sananta bisa kembali ke skuad seiring dengan cedera yang menderamalik Risaldi. Sang striker Persis Solo merespons pemanggilan dari Shin Taeyong hanya dengan mengunggah kembali postingan dari akun Timnas Indonesia tanpa menambahkan kata-kata apapun. Back asal Indonesia, Elkan Bagot memberikan kabar baik usai kembali tak dipanggil Timnas Indonesia. Dia kini berangsur pulih dari cedera dan sudah ikut berlatih bersama klubnya, Blaspool U21. Dia sudah absen membela Garuda sejak terakhir di Piala Asia 2023. Shin Taeyong Ogah memanggilnya setelah Bagot menolak gabung ke skuad dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Kemudian Elkan Bagot diganggu cedera pergelangan kaki sejak akhir Agustus 2024. Setelah hampir dua bulan lebih menjalani pemulihan, akhirnya back berpostur jangkung itu telah kembali latihan. Dia menjalani latihan bukan bersama tim utama, melainkan skuad Blaspool U21. Pelatih Blaspool U21, Stephen Dobbil mengaku senang dengan kembalinya Elkan Bagot. Bahkan, pelatih berusia 41 tahun itu sudah tak sabar untuk memainkan back yang pernah merobek gawang Timnas Malaysia di Piala AFF itu. Elkan Bagot menjalani sesi pertama pagi ini, jadi menyenangkan melihatnya kembali bergabung dalam grup. Kami berharap mungkin bisa memainkannya pada hari Rabu. Kita akan lihat perkembangan kondisinya dalam beberapa hari ke depan, kata Dobbil. dilansir dari Blaspool Gazette. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!